Sejumlah pekerja PT. Imasku mendatangi gedung DPRD Jember karena merasa diperlakukan semena-mena oleh pihak perusahaan. Tidak hanya diskriminatif soal gaji dan aturan terhadap karyawan pribumi, para pekerja pun mengaku di PHK secara sepihak dan tanpa alasan yang jelas. Dengan didampingi oleh aktivis GMBI Jember, sejumlah pekerja di PT. Imasku ini mendatangi gedung DPRD Jember untuk melaporkan pihak perusahaan. Di depan para anggota dewan di ruang komisi D, kaum buruh ini mengaku diperlakukan secara diskriminatif. Penerapan prokes dinilai sangat tebang pilih. Karyawan pribumi biasanya dikarantina selama 14 hari dan hanya digaji 30 persen saja. Sedangkan karyawan asing dari China hanya dikarantina 3 sampai 7 hari bahkan ada yang tidak dikarantina dengan gaji 100 persen. Ironisnya, sejumlah karyawan pribumi ini juga mengaku di PHK melalui pesan WA tanpa alasan yang jelas, yaitu hanya gara-gara tidak mengangkat telpon dari pihak perusahaan. Para karyawan juga mengaku tidak diberi hak untuk melakukan sholat jumat dengan alasan kondisi COVID. Merasa diperlakukan tidak adil, maka sejumlah buruh ini melaporkan ke disnagar, namun tak kunjung ada kejelasan. Oleh sebab itu mereka mendatangi DPRD agar kaum buruh mendapatkan pelindungan secara adil. Datang kita untuk mengajukan permasalahan dengan PHK, ke masalah tentang hak-hak karyawan, masalah yang sering masih adalah pabrik, tetap ibadah dan lain-lain. Maka kita sepakat semua untuk meminta DPR untuk memantau dan terus mengawal kita semua tentang masalah PHK, untuk menutup hak-hak dan gaji kita semua. Organisasi Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI Kabupaten Jember menilai ada pelakuan diskriminasi terhadap buruh yang dilakukan oleh PT Imasko. Namun pihaknya ingin eksekutif dan legislatif segera melakukan pemeriksaan. Jika tidak, maka BMBI akan melakukan aksi turun jalan. Yang pertama, saya selaku GMBI Kabupaten Jember melakukan perjampingan, mas. Bahasanya saya menganggap ada diskriminasi buruh yang dilakukan PT Imasko. Nah, kita sampaikan ke DPR beberapa pelanggaran-pelanggaran yang memang itu dilanggar. Nah, yang kedua, kami mengharap besok ini cepatnya untuk bidang. Karena apa? Tadi sudah saya dapat kesimpulan bahwasannya memang terjadi penyimpangan-penyimpangan itu, tapi perlunya kita krecek di lapangan langsung. Komisi D, DPRD Jember Berjanji akan membantu mengurai masalah tersebut. Salah satunya tentang pengecatan sepihak, bukan oleh pihak perusahaan Imasko. Yang kedua, diskriminatif terhadap buruh, berkait hak-hak buruh untuk melakukan sholat Jumat. Ini tidak ada karena kondisi COVID-19. Ini sampai ke 8 bulan tidak bisa keluar dari perusahaan. Insya Allah, ini ada keseriusan. Tadi sudah disampaikan oleh Kepala Dinas Provinsi maupun Kepala Waten untuk segera menindak melakukan sidak ke perusahaan terkait apa yang dilaporkan oleh teman-teman. Saat dimintai konfirmasi oleh awak media, pihak PT Imasko, Bapak Petrus mengaku punya alasan cukup kuat. Karena sebenarnya para pekerja yang bersangkutan sudah berkali-kali dihubungi untuk kembali ke pabrik. Namun mereka tetap mangkir, sehingga terjadi kekosongan di posisi yang ditinggalkan karyawan tersebut. Pihak PT Imasko menilai para pekerja tersebut justru tidak memiliki itikat baik dengan perusahaan karena berkali-kali ditelepon tidak diangkat. Dari Jember, Tim Liputan Jember 1 TV melaporkan.